Hai li ummi kakakun lawanim takadiru kasih yang lain pada kemana mungkin masih pada di masjid walaikumsalam sini-sini anak-anak duduk sini ceritanya sudah dimulai belum belum dimulai kalian juga siap siap pada zaman dahulu hiduplah seorang sahabat nabi bernama Alkomah di saat Alkomah Sakarotil mautnya dia di dera sakit yang amat sangat berkepanjangan sudah tiga hari ini Alkomah kondisinya semakin menurun iya apa yang harus kita lakukan aku tidak tahu aku juga bingung assalamualaikum waalaikumsalam bagaimana keadaan sederhana Alkomah beberapa hari ini keadaan Alkomah semakin menurun dan sekarang aku ingin menjemputnya ayo kita bersama-sama menjemputnya ayo kita bersama-sama menjemputnya ayo assalamualaikum Assalamualaikum Alkomah kamu kenapa Alkomah putrimu bagaimana keadaan suapimu Alkomah tidak tahu ayah tiba-tiba berapa hari ini keadaannya semakin berwaran nampaknya Alkomah sedang Sakarotil maut Alkomah Alkomah ucapkanlah La ilaha illallah Astagfirullah apa yang terjadi dengan Alkomah apakah hal ini sudah dikabarkan kepada Nabi sebaiknya hal ini yang cepat diberitahukan kepada Nabi Baiklah aku saja yang akan baca nama Nabi dan akan mengapakan tentang hal ini Baiklah sedang mengetahui beratnya penderitaan Alkomah sahabat pun menuju ke rumah Nabi memberitahu Nabi Nabi pun bertanya apakah Alkomah masih mempunyai ibu sahabat pun menjawab masih mempunyai ibu yang sudah tua lalu bagaimana Baik setelah itu Nabi pun memerintahkan sahabat untuk memanggilkan ibunya Alkomah Assalamualaikum wahai adikku apakah kau tidak tahu keadaan anakmu sekarang Alkomah dia sekarang sedang sakit parah dan dia ingin kau jenguk apakah kau tidak ingin menjenguknya tidak sekarang Alkomah bukan anakku lagi apa kenapa kau tidak kasihan dengan anakmu padahal dia sekarang sedang sekarat aku tidak akan kasihan dengan Alkomah seperti dia tidak kasihan pada ibunya sendiri Astagfirullah Baiklah wahai adikku kalau kamu memang masih keras hati sebenarnya kedataanku kesini permintaan Nabi Rasulullah s.a.w. Rasulullah sebenarnya ingin bertemu dengan kamu Baiklah aku akan kesana Wahai ibu Alkomah yang mulia bagi Rasulullah yang mengetahui kenapa engkau begitu membenci anakmu sendiri Alkomah anak itu sudah menyakiti hatiku aku tidak bisa memaafkannya hal apa yang telah diakukan bukanlah Alkomah adalah orang syolek sebenarnya Alkomah sayang kepada orang tuanya tapi semua berubah ketika dia menikah dia lebih memilih istrinya daripada ibunya Assalamualaikum ibu Waalaikumsalam anakku bagaimana kabarmu baik ibu aku punya sesatu untukmu ibu wah bagus sekali anakku pasti ini harganya mahal maaf ibu itu untuk istriku untuk ibu ini masih ada lagi ketika aku berkunjung ke rumahnya wahai wahai putraku Alkomah ibu lapar bolehkah ibu mencicipi kue ini jangan ibu ini pesanan istriku tapi bagaimana jika ibu menunggu sampai istriku pulang dan terakhir kali saat aku memutus orang untuk datang ke rumahnya wahai Alkomah wahai Alkomah ada titipan surat dari ibumu Alkomah hari ini ibu tidak punya sesuatu untuk ibu makan bisakah kamu membantu ibu nanti titinkanlah kepada orang yang membawa surat ini wahai utusan ibuku sampaikanlah pada ibuku bahwa uang yang aku punya hanya untuk beberapa hari saja aku khawatir jika istriku marah kalau begitu baiklah bagilah Rasulullah sudah mendengar semuanya sekarang apakah engkau masih tetap ada pendirianmu wahai ibu Alkomah Alkomah aku tidak sudi menerima Alkomah menjadi anakku betapa terkejutnya Rasulullah dan para sahabatnya tak kalah mendengar pernyataan ibu Alkomah yang tidak mau mengakui Alkomah sebagai anaknya sang ibu sangat marah dan sangat sakit hati akhirnya dengan pertimbangan untuk meringangkan beban Alkomah di akhirat nanti Rasulullah pun memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan sesuatu yang tak disangka-sangka oleh ibu Alkomah baginda Rasulullah telah memerintahkan untuk mencari kahibangan apa? buat apa kahibangan? baik apabila engkau masih tetap ada pendirianmu wahai ibu Alkomah maka baginda Rasulullah akan membakar tubuh Alkomah supaya meringankan beban sakaratur mautnya saksikanlah ya Allah yang di langit dan Rasulullah yang di bumi serta semua yang hadir disini sungguh aku telah meridoi Alkomah Alhamdulillah 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 seiring dengan keribuan sang ibu Akhirnya Al-Qamah mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Dan kalimat itu adalah kalimat terakhir dalam hidupnya Al-Qamah Alhamdulillah berarti Al-Qamah terhindar dari siksa Allah Betul A'an itulah yang menjelaskan bahwa surga itu di bawah telapakkan Alhamdulillah alhamdulillah A Tunggu Harapan saya dengan adanya film ini Supaya anak-anak muda sekarang Lebih tak tim kepada orang tua Terutamanya ayah dan ibunya masing-masing MANTAP Terima kasih telah menonton